Timnas Indonesia punya rekam jejak kurang bagus tatkala bersua wakil dari Afrika. Timnas Indonesia bakal bersua dengan salah satu tim dari benua Afrika yaitu Burundi pada FIFA Match Day Maret tahun 2023 bulan ini. Timnas Indonesia bakal melakoni laga perdananya lawan Burundi pada Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023, malam WIB di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Selain Sintai Yong yang tumpul saat hadapi tim Afrika, Timnas Indonesia sebenarnya punya problem serupa. Berdasarkan statistik dari RSSF, Timnas Indonesia sudah 13 kali bersua dengan tim-tim Afrika. Timnas Indonesia hanya mencatatkan 4 kemenangan dalam 13 pertemuan. Sisanya Timnas Indonesia mencatat 2 hasil imbang dan 7 kekalahan lawan tim-tim dari Afrika. Pertemuan pertama Timnas Indonesia melawan tim Afrika terjadi pada November tahun 1963 kala bertemu dengan Mali di turnamen Ganevo di Jakarta. Usai kemenangan tersebut, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan di banyak pertandingan saat bersua tim-tim Afrika. Timnas Indonesia kalah dari Gini dengan skor 1-3 di kualifikasi Ganevo pada Agustus tahun 1966, lalu kalah dari Libya dengan skor 0-4 di ajang Merdeka Games 1977 di Malaysia. Timnas Indonesia kembali kalah dari Liberia dengan skor 1-2 pada ajang Merdeka Games 1984. Pada ajang Piala Kemerdekaan 1986, Timnas Indonesia kembali kalah 0-1 atas Al-Jazair. Kekalahan terbesar Timnas Indonesia atas tim-tim asal Afrika terjadi pada Juni tahun 1991 saat dicukur Mesir dengan skor 0-6. Timnas Indonesia kembali menang pada persahabatan sebelum SEA Games 1997 melawan Tanzania dengan skor 3-1. Usai menang melawan Tanzania, Timnas Indonesia hanya kalah sekali melawan tim-tim Afrika. Kekalahan tersebut terjadi saat bertemu Kamerun dengan skor 0-1 pada Maret tahun 2015 pada ajang persahabatan. Sisanya, dalam lima pertandingan sejak menghadapi Tanzania, Timnas Indonesia menang tiga kali dan sekali imbang. Pertemuan terakhir Timnas Indonesia menghadapi tim-tim Afrika terjadi menghadapi Mauritania pada 2018. Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 1-0. Rekor pertemuan tersebut jadi modal bagus kala Timnas Indonesia hadapi Burundi. Pasalnya, Burundi baru melaksanakan enam kali pertandingan sejak Januari tahun 2022. Dalam enam pertandingan tersebut, Burundi hanya menang dua kali, sekali imbang, dan tiga kali kalah. Lalu, apakah Timnas Indonesia berhasil menyapu bersih dua kemenangan atas Burundi pada FIFA Match Day kali ini?